Wali kota Solo, yang juga calon wakil Presiden Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka digugat mencapai Rp204 triliun. Gugatan kepada Gibran Raka Buming Raka dilayangkan alumnus UNS Aryono Lastari dan sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Solo. Kamis 30 November 2023, selain Gibran Raka Buming Raka, gugatan itu juga ditujukan kepada Almas Sakibiru, seorang mahasiswa yang menjadi pemohon uji materi Undang-Undang Pemilu mengenai batas usia calon Presiden dan wakil Presiden dengan nomor perkara 90 bagi PUXXI 2023. Menanggapi sidang perdana gugatan itu, Gibran mengatakan sudah ada yang mengurus terkait sidang tersebut. Oh sudah ada yang mengurus ya? Tenang saja, kata Gibran di balak kota Solo. Jawa Tengah, Rabu 29 November 2023, siapa yang mengurus sidangnya itu? Putra sulung Presiden Jokowi, Mgan menyampaikan, sudah ada, sudah ada, mengkat Gibran. Terpisah, Humas Pengadilan Negeri Solo, Bambang, membenarkan sidang perdana gugatan Rp204 triliun terkait batas usia Kapres-Cawapres digelar. Ini benar, mas kata Bambang. Seperti diketahui, Aryono Lestari, alumni UNS, melalui kuasa hukumnya tim giliran berantakan Gibran mengajukan gugatan kepada wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan Almas Satibiru. Seorang mahasiswa yang menjadi penggugat batas usia Kapres-Cawapres ke pengadilan negeri PN Solo, Almas dinilai mempermainkan forum uji material, pasalnya Almas sempat mencabut permohonan, lalu menarik lagi pencabutan permohonan tersebut. Selain itu, Almas telah melakukan kesalahan fatal karena memasukkan identitasnya dengan mengaku sebagai mahasiswa Universitas Negeri Surakarta. Faktanya, Almas merupakan mahasiswa dari Universitas Surakarta. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Almas Kesakibiru tidak hanya disimpulkan sendiri oleh tim Gibran. Hakim Konstitusi Soehartoyo juga berpendapat seperti penggugat bahwa pemohon Almas Serakibiru telah mempermainkan maruah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan, kata kuasa hukum penggugat Andhika Dian Prasetyo. Ia juga menilai Gibran mencalonkan diri sebagai Cawapres dengan dasar suatu putusan yang sangat kontroversial. Pencalonan tersebut dinilai merugikan hak-hak sipil warga Indonesia. Tim Gibran berkesimpulan bahwa, para tergugat selayaknya mengganti tiap-tiap warga negara sebesar Rp1 dikalikan seluruh jumlah pemilih tetap pemilihan umum tahun 2024 yakni sebesar 204.807.222 orang, sehingga totalnya menjadi Rp204.807.222.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia